Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 7A dengan kasus terkunci akun Mi-nya kita sudah sempat untuk membongkar casing belakang dan juga melepas penutup mesinnya karena untuk melakukan bypass akun Mi pada Redmi 7A ini kita harus masuk ke EDL mode dulu dan untuk masuk ke EDL mode kita harus melakukan test point dulu pada Redmi 7A ini dan untuk melakukan test point kita akan membutuhkan pinset atau logam melengkung semacamnya untuk menghubungkan dua titik test point pada Redmi 7A ini sudah kita siapkan untuk pinsetnya tinggal kita matikan handphonenya untuk mematikan handphone ini langsung saja kita bisa lepas soket baterainya kita cungkil saja pakai kuku di jari kita kemudian ketika handphone sudah mati kita pasang lagi soket baterainya untuk melakukan test point masuk ke EDL mode 9008 untuk melakukan test point setelah handphone ini mati pastikan baterai terhubung ke mesin kemudian kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita bisa menekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone ini akan masuk ke EDL mode tanpa menggunakan kabel data oke kita akan siapkan dulu kabelnya dan langsung saja kabel data ini bisa kita hubungkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita terlebih dahulu untuk toolnya disini aku menggunakan Miracle Power Tool ini adalah tool gratis dari tim Miracle Thunder yang bisa kita jalankan tanpa harus menggunakan dongle tanpa membayar jadi tool ini gratis untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi namun untuk menjalankan tool ini sebelumnya kita harus mengkonekkan dulu komputer kita ke jaringan internet yang stabil setelah komputer terkoneksi ke jaringan internet baru tool ini bisa kita jalankan connecting to server kemudian kita tunggu sampai Miracle Power Toolnya berjalan yang aku gunakan ini adalah versi 1.0.3 kemudian kita jalankan juga device manager untuk mengetahui apakah handphone ini sudah terbaca sebagai EDL mode atau belum oke kita akan coba untuk melakukan test point terlebih dahulu jadi untuk melakukan test point pastikan baterai sudah terhubung ke mesin dan HP dalam kondisi mati kemudian bagi teman-teman yang belum yakin bisa lepaskan baterainya sejenak kemudian pasang lagi dan saatnya melakukan test point kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan saja tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone ini Redmi 7A ini akan masuk ke EDL mode tanpa menggunakan kabel data setelah itu baru kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manajernya langsung muncul tampilan seperti ini podcom dan LPT kemudian di bagian bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang komnya ini tidak harus sama dengan video ini jadi angka di belakang kom bisa berapapun yang muncul yang penting sudah masuk ke EDL mode 9008 oke selanjutnya kita geser dulu untuk device manajernya dan kita bisa langsung menuju ke miracle power toolnya karena Redmi 7A ini menggunakan chipset Qualcomm jadi kita masuk ke menu Qualcomm pada toolnya kemudian di sebelah kanan kita pilih menu flash dan di bagian bawah ada menu info kita bisa pilih menu info terlebih dahulu untuk identify device nya kita klik saja menu info nya dan kita tunggu sebentar dan ini dia untuk proses nya sudah berjalan kita tunggu saja sampai proses identify device nya selesai jadi kita akan pastikan jika handphone Xiaomi yang akan kita bypass micload nya ini betul-betul Redmi 7A dan ini adalah hasilnya manufakturernya adalah Xiaomi kemudian modelnya Redmi 7A sudah betul ditambah lagi untuk keterangan kodenamnya atau device kodenamnya adalah Pine Redmi 7A dengan kodenam Pine jadi sudah betul kemudian kita masuk ke menu service untuk bypass akun Mi nya atau micload nya kita bisa pilih menu disable micload saja kita klik menu ini dan kita tunggu sampai prosesnya selesai untuk durasinya mungkin hampir sama ketika kita melakukan identify device tadi dan ini dia prosesnya sudah berjalan kemudian informasi device nya sudah muncul jadi sekarang ini adalah proses eksekusi untuk bypass micload nya atau untuk disable mic akun pada Redmi 7A ini dengan keterangan di bagian yang paling bawah micload data reading success kemudian writing kita tunggu saja sampai prosesnya finish dan ini dia mic akun data reading kembali kita tunggu sebentar kemudian sudah success dan writing lagi ada keterangan micload disable finish yang artinya handphone ini sudah berhasil kita bypass akun Mi nya pada handphone Xiaomi ada dua akun yang mengunci yang pertama akun Mi sudah berhasil kita disable dan sudah selesai dan ada akun yang kedua yaitu akun Google yang biasanya juga lupa email Google nya maka sekalian kita bypass saja dengan memilih menu reset FRP untuk bypass akun Google atau bypass FRP akun Google pada Redmi 7A ini oke sudah kita pilih menu reset FRP nya tinggal kita tunggu saja untuk proses reset FRP atau bypass FRP akun Google ini prosesnya lebih cepat bisa kita lihat hasilnya proses bypass FRP akun Google pada Redmi 7A ini sudah selesai sekarang kita bisa menyalakan handphone ini jadi kita kembali ke tampilan handphone nya silahkan lepaskan dulu kabel data sebelum kita nyalakan handphone ini dan lepaskan juga soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi soket baterai nya dan untuk menyalakan handphone ini tinggal kita tekan saja tombol power nya sampai muncul logo Redmi pada layar Redmi 7A ini oke kita bisa letakkan dulu handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai jadi sebetulnya tadi kita sudah menyelesaikan dua masalah sekaligus yaitu Redmi 7A yang terkunci makeload nya sudah berhasil kita bypass menggunakan miracle power tool dan juga sekaligus kita bypass juga FRP nya menggunakan miracle power tool sehingga handphone ini tinggal kita setup saja sampai ke tampilan menu tidak perlu melakukan verifikasi akun apapun lagi perhatikan untuk tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang langsung masuk ke tampilan selama datang sekarang kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu oke untuk proses setup nya tinggal kita tekan saja panah ke kanan kemudian kita lanjutkan lagi pilih bahasa langsung Indonesia saja pilih lokasi kita cari Indonesia juga kemudian next kita tunggu sebentar kemudian hubung ke jaringan ini bisa kita lewati jadi untuk setup handphone Xiaomi lebih cepat tanpa kita hubungkan ke jaringan internet terlebih dahulu agar tidak muncul tampilan update dan juga proses loading-loading yang lumayan lama setelah saat ini kita lewati setelah tambahan kita lanjutkan pilih tema bisa pilih bebas ya apapun kemudian next lagi pengaturan selesai disini ada tampilan loading memuat aplikasi dan proses loading ini sangat lama bisa kita letakkan dulu saja sambil kita tunggu proses loading memuat aplikasinya selesai jika kita perhatikan Redmi 7A ini masih menggunakan MIUI versi 10 namun metode ini bisa kita gunakan untuk semua versi MIUI pada Redmi 7A oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu untuk proses setupnya tidak ada kendala apapun sekarang tinggal kita cek saja handphone ini kita coba untuk cek dulu informasinya Redmi 7A menggunakan MIUI versi 10 ingat ya metode ini bisa bekerja untuk semua versi MIUI tidak hanya MIUI 10 kemudian kita coba hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi kita akan cek apakah handphone ini kembali terkunci lagi akun Mi nya atau tidak kita langsung aja masuk ke bagian menu akun MI dan ternyata metode bypass Mi Cloud yang tadi kita lakukan sifatnya adalah disable yang artinya akun MI pada Redmi 7A ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi kita tidak bisa meloginkan ID akun MI kita tidak bisa membuat baru lagi ID akun MI ada keterangan tidak dapat periksa info keamanan perangkat sebetulnya tidak masalah akun MI tidak bisa digunakan yang penting handphone bisa berfungsi lagi dengan normal walaupun tanpa akun MI tadi sudah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dan sampai saat ini tidak ada tanda-tanda handphone ini akan terkunci lagi kemudian disini ada notifikasi pembaruan tersedia jadi update MIUI nya muncul bagaimana jika kita update bagi teman-teman yang ingin update MIUI nya silahkan namun apabila handphone ini terkunci kembali akun MI nya maka tinggal kita bypass lagi menggunakan Miracle Power Tool sebaiknya memang jika melakukan bypass posisi MIUI harus di versi yang paling terakhir agar handphone tidak mendapatkan update MIUI lagi untuk akun Google nya sudah clean kita bisa login atau bikin baru lagi menggunakan aplikasi Playstore oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati